Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim Salawat kepada Nabi Muhammad Allahumma sali ala Muhammad wa ala ali Muhammad Hai anak-anak kelas 4, apa kabar kalian di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Ketemu lagi dengan Misnur pada pelajaran pendidikan agama Islam Kali ini kita akan belajar materi hadis sholat tepat pada waktunya Baik anak-anak, mari kita belajar bersama materi hadis sholat tepat pada waktunya Sebelum belajar, mari kita berdoa lebih dahulu Doa sebelum belajar Wahid ismail thalata A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrohmanirrohim Sholat diwajibkan kepada setiap muslim Dalam sehari semalam ada lima waktu Ada pun waktu sholat meliputi Waktu sholat subuh, waktu sholat duhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, dan waktu sholat isya Kewajiban sholat lima waktu tersebut merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Selama ada lima waktu yang setiap hari kita lakukan itu sudah ada ketentuan waktunya Kita harus melaksanakan sholat dengan tepat waktu Sebagai mana hadis Nabi Muhammad tentang sholat tepat waktu Hadis sholat pada waktunya Solis sholat tahliwa ku'tiha Kerjakanlah sholat tepat pada waktunya Hadis riwayat muslim Anak-anak, supaya kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui jadwal waktu sholat Berikut ini adalah contoh jadwal waktu sholat untuk wilayah DIZ Dari tanggal 27 sampai 29 April 2021 Untuk waktu sholat subuh dimulai dari jam 4 lebih 31 Kemudian sholat zuhur dimulai jam 11 lebih 38 Kemudian sholat asar dimulai pukul 14 lebih 59 Kemudian sholat mahrib dimulai pukul 17 lebih 35 Sholat isa dimulai pukul 18 lebih 45 Nah, dengan mengetahui jadwal waktu sholat Insya Allah kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu Nah anak-anak, apa saja ya keutamaan ketika kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu Yang pertama, orang yang sholat tepat waktu akan dicintai Allah SWT Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya Berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah Hadis di atas menjelaskan bahwasannya Allah mencintai perbuatan sholat tepat waktu Sebagai wujud cinta dari hamba kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia Ketika manusia sangat mencintai Allah Maka mereka akan terus mengingat dan mengutamakan panggilan dari Allah Untuk beribadah dan mengesampingkan urusan-urusan dunia Begitu adhan berkumandang Maka seorang Muslim akan bergegas segera melaksanakan sholat Keutamaan sholat tepat waktu yang kedua adalah Akan mendapatkan tempat di surga Kecintaan Allah pada hambanya yang sholat tepat waktu Terbukti dengan janjinya untuk membalas mendapatkan surga Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qatadah bin Ribai Mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda Allah SWT berfirman Sesungguhnya aku mewajibkan umatmu untuk sholat 5 waktu Dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya Pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga Dan barang siapa yang tidak menjaganya Maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan Anak-anak Allah tidak akan mengingkari janji kepada hambanya Maka menyegerakan sholat pada awal waktu adalah salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan surga Keutamaan sholat tepat waktu Yang ketiga adalah Diampuni dosa-dosanya seperti daun yang berguguran Seperti dalam hadis Nabi Muhammad yang berbunyi Sesungguhnya seorang hamba muslim yang jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah Maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya Hadis Riwayat Ahmad Keutamaan sholat tepat waktu yang keempat adalah Akan mendapat sembilan kemuliaan Usman bin Afan r.a berkata Barang siapa selalu mengerjakan sholat lima waktu tepat pada waktu utamanya Maka Allah akan memuliakannya dengan sembilan macam kemuliaan Yaitu Dicintai Allah Badannya selalu sehat Keberadaannya selalu dijaga malaikat Rumahnya diberkahi Wajahnya menampakkan Mencati diri orang soleh Hatinya dilunakan oleh Allah Dimudahkan saat akan menyeberang sirot Dia akan diselamatkan Allah Dari api neraka Dan Allah akan menempatkan Terima kasih 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 Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih